Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat selalu, salam sejahtera dimanapun kalian berada Mau di rumah, mau di kantor, mau di jalan, mau di masjid, mau di tempat ibadah manapun Dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Gak akan rugi sama sekali kalau lu udah subscribe channel ini Karena dengan subscribe gua makin semangat lagi untuk membuat video ini ke depan dan ke depan Dan ke depannya jadi lebih konsisten untuk menuju masa depan yang lebih baik dengan channel ini Dan ketika masa depan gua baik dengan channel ini otomatis gua akan makin semangat buat video ini Karena semakin banyak subscribe disitu view di video channel ini semakin laris Dan ketika video di channel ini semakin laris disitulah view nya gede Dan ketika view nya gede disitulah gua bisa naburin buril-buril adsense Dan ketika adsense gua banyak disitulah gua semangat untuk membuat video setiap hari Jadi kalau kalian subscribe, tandanya kalian sudah terima untuk menjadikan aku sebagai orang yang sangat-sangat-sangat-sangat kaya Oke aku hitung, jangan lupa subscribe 5, 4,5, 4, udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0 Oke jadi di video ini cuy gua bakal buat video mengenai iPhone rakitan Dan gua bakal ngetes iPhone rakitan gua seperti apa Ya review kecil-kecilan lah Karena kemarin udah video perakitannya lumayan banyak juga yang ngeliat Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar video gua waktu ngerakit HP yang satu ini Oke gak semua pertanyaan bisa gua jawabin satu-satu tapi semoga video ini menjawab semua tanda tanya-tanda tanya yang ingin kalian tanyakan kepada gua Oke untuk iPhone rakitan gua yang satu ini Basic dari iPhone SE, gua pasangin casing iPhone 5S biasa dan LCD 5S yang KW Dan lu bisa lihat hasilnya seperti ini Kemulusannya seperti ini ya udah gak terlalu mulus lagi sih Karena begitu jadi selesai dirakit handphone ini Langsung gua pake buat harian gua buat HP penunjang gua Dan gua masukin ke kantong Campur aduk sama kunci-kunci sama koin-koin di kantong celana gua Kadang gua naro di lantai gitu aja kegesek-gesek lantai Dan alhasil untuk kemulusan di housingnya ini udah gak 100% mulus lagi cuy Lo bisa lihat di bagian bawahnya Mungkin kalau di kameranya gak terlalu kelihatan Tapi aslinya kelihatan banget cuy Di atas logo Apple itu kayak udah ada lecet-lecet Barat-barat halus seperti yang lu lihat di video ini Ya karena ya kayak yang gua bilang tadi cuy iPhone-nya itu gua masukin ke kantong dan kegesek-gesek sama kunci Ya bodo amat lah yang namanya juga HP rakitan Ya gitu lah Terus ada yang nanya bang itu HP dijual gak? Ya enggak lah karena ini rakitan ya kali Gua gak rakit HP terus gua jual mau ditangkap gua Jadi basic dari iPhone ini sebenarnya ini bukan 100% rakitan gitu Enggak jadi basicnya kayak ada orang jual mesin pecahan gitu Ya gua satu-satuin lah ya Ibaratnya kayak gitu lah Enggak 100% basic dirakit dari awal enggak Terus apalagi ya kita balik lagi ke fungsi tes aja ya Enggak usah ngomongin lebih soal sistem rakitannya seperti apa Yang jelas lu udah liat videonya Kalau lu belum nonton coba lu nonton lagi video perakitan iPhone ini Linknya ada di deskripsi di bawah video ini Oh iya satu yang pengen gua kasih tau ke lu adalah minus Ini salah satu minus yang gua sebutin pertama kali Tombol power ya Tombol power ini kayak agak gak rata kayak oglek gitu Terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan Jadi kalau udah pencet harus yang terbaik Harus di bagian tengah banget Biar mau nyentuh Ya itu karena Hal yang pertama adalah di bagian Tatakan fleksibel on off iPhone 5s Itu dia kayak ada AC lagi Dan asnya itu gak gua cabut dari housing bawaan Karena untuk mencabut housing asnya maksud gue Itu lu butuh tang dan harus ngejepit gitu Kalau kemarin gua posisinya ya Ya karena emang gak ada Ya yaudah Kalau gua pindahin dari housing copotan gua ya Jadi gak kayak ngerakit dong Maksudnya gua ngerakitnya yang pure aja Yang ada di pasaran gitu Yang ada di pasaran Indonesia Tepatnya di Jakarta Barat Yang ada aja Yang gua rakit Jadi hasilnya seperti ini Jadi untuk on off Dia gak flat Gak solid rasanya Kalau dipencet on offnya Jadi dia kayak ada Kanan kiri kanan kiri kayak ngelos gitu Tapi basicnya Kalau buat mencet on off ya fungsi Buat screenshot Iya gak bisa screenshot sih Maksud gue Buat on off lancar lah Karena buat screenshot on off sama home button Home buttonnya gak fungsi ya Kalau lu Belum tau coba lu tonton di video gue Sebelumnya Sekarang kita balik ke Fungsi kamera Kalau buat ngomongin kamera Ini kacanya Udah Sempet Menem ke dalam Dan gua lem lagi Itu wajar banget cuy Karena Ini housing bukan yang Ori punya Yang dimana Perkat kaca Untuk lensa kameranya itu Belum seperti iPhone-iPhone kekinian Yang dimana Kalau kacanya lepas Dia keluar kan Kalau dia menemnya ke dalam cuy Kalau buat fungsi kamera Ketika kacanya itu mendem Kadang fokusnya itu gak main cuy Nah karena ini kacanya udah gue benerin Dan lu bisa lihat Hasilnya seperti ini Udah gak mendem lagi Ya kalau buat fungsi kamera Gak ada Minusnya sama sekali Fokus main Terus ngerekam video gak ada masalah Flash lancar Gak ada debu yang masuk Masih oke Bening Pokoknya gak ada masalah Daripada gue banyak bacot Coba gue kasih lihat Hasil foto dari kamera iPhone SE gue Di cahaya studio gue Yang saat ini Coba lo perhatiin Hasil fotonya cuy Terima kasih telah menonton Selesai ngomongin soal kamera Sekarang kita balik Ke persoalan layar nih LCD ini cuy Kalau buat LCD Sensitifitas Jelas banget Beda dengan LCD Ori nya Gak bisa disamakan Cuman kalau buat sensitif Sebenernya gak ada masalah sih Kecuali Kalau tangan gue basah Dan ya Sedikit informasi aja Buat lo FYI aja buat lo Kalau layar yang iPhone yang udah gak Ori Dan lo pengen Enak disentuh Gue saranin sih Lo pasang temper glass Untuk varian 5S 5G 5C Ya 3 seri itu Kalau Sama SI juga Kalau lo ganti iPhone LCD iPhone yang non Ori Saran gue Biar sensitifitasnya bagus Ketika tangan Agak berkeringet gitu Biar gak lari-lari Lo pasangin temper glass Atau anti gores Kenapa? Karena dia posisi Ketebelan kacanya itu Dari pabrikan yang KW itu Dia terlalu tipis cuy Yang dimana dia Terlalu sensitif Kalau ada air Dan ya Peletakan sensor Si digitizer nya pun Beda dengan LCD Ori bawaannya Dimana dia terlalu sensitif Sekarang kita ngetes warnanya Kalau buat warna Ya lo bisa lihat sini Gak ada yang fail Semuanya normal-normal aja Gak ada masalah sama sekali Lo bisa lihat sini LCD nya bening mulus Memang kalau buat karakter warna Yang dikeluarkan Kayak kekuning-kuningan Terus kalau dilihat dari sudut-sudut Yang berbeda Kayak kuning kebiru-biruan gitu Ya kayak gak flat gitu warnanya Ini beda banget Dengan iPhone yang LCD iPhone yang masih bawaan Dan impactnya apa? Impactnya ketika lo nonton video Kayak kurang resep gitu Apalagi lo buat ngelihat-ngelihat foto Kayak gak maksimal gitu Warna vibrant yang dihasilkan oleh kamera iPhone tersebut Kalau buat LCD Intinya biasa lah Gak ada masalah sama sekali Cuma kayak masalah-masalah minor aja Karena LCD nya Bukan yang Ori Melainkan yang KW Kayak kalau lo udah sering banget Lihat forum LCD iPhone KW itu kayak gimana Banyak banget minusnya cuy Dan sekarang kita tes Untuk sensor proximity nya Biasa ini berfungsi Kalau lo nelfon Ini sebenarnya Agak orang kalau ngecek iPhone Kayak suka miss ya Suka kelewat gitu Padahal ini fungsinya Penting banget cuy Ketika lo nelfon Kalau proximity sensornya Dia gak berfungsi Alias bermasalah Lo kalau nelfon Bakal terganggu cuy Bakal kepencet-pencet gitu Nah ini gue tes Normal gak ada masalah Jadi ketika dilengketin ke kuping lo Atau ke kepala lo Lagi teleponan Ya dia mati gitu Gue biasa sih Kalau teleponan Gue lengketin ke kaki Gue juga mati Gak sama sekali LCD nya gak nyala Jadi untuk proximity nya Ini gue tes Coba gue tes telepon nih Lo bisa lihat Normal ya Gak ada masalah sama sekali Ya biasanya Kalau lo ngerakit Atau lo ganti LCD Proximity sensornya bermasalah Coba deh lo lihat lagi Kalau gak ada yang copot-copot Atau ada putus-putus gitu Di bagian Samping-samping kamera depannya Biasanya itu Dia ketutupan Karena LCD nya gak ori Jadi lo tes lagi Untuk microphone nya Lo bisa lihat sini Untuk suara di ruangan Sekitar gue Ke capture dengan sempurna Lo bisa lihat Metaran DB nya Gak ada masalah sama sekali Lo bisa lihat grafiknya juga Untuk microphone Samping sekarang Gue tes telepon Terus gue tes Ngerekam video Video kamera depan belakang Terus buat face time Semuanya gak ada masalah sama sekali Pokoknya untuk microphone Semuanya berfungsi dengan baik Seperti yang Lo lihat di bawah ini Eh di video ini Maksud gue Lo bisa lihat ini Menggunakan microphone bagian bawah Sama sekali Pokoknya Pokoknya normal lah Kalo buat microphone Memang harus dibersihin Waktu ngerakit kemarin Dan Intinya Kalo lo ganti body Ganti housing Biasanya dia kayak ada Frame-frame ke microphone nya Itu Itu jangan lupa lo pasang Kalo Ya Gak lo pasang Kadang Suaranya itu Kayak gak fokus ke Ya Kalo lo ngomong Kayak gak fokus gitu Suara ya Intinya seperti itu lah Karena Lubang speaker ini Dia kalo lo bongkar Kayak ada frame nya lagi Ke microphone nya Untuk sinyal Sama sekali gak ada masalah Tapi sempet gue curiga Bahwa gue sama-sama iPhone gue jajarin Terus Sama-sama Isi juga Kadang LTE yang Di housing ini Lebih lemah cuy Dan sekarang udah gue atasin Jadi dia Kayak fleksibel Ke bagian housing nya itu Harus di asa lagi Biar bener-bener Connected banget Antena bagian bawahnya Kalo buat wifi Sama sekali nih Lagi gue konekin ke iPhone XR gue Gak ada masalah Sama sekali Untuk wifi Pokoknya untuk persinyalan Semua masalah udah fix Gak ada masalah sama Gak ada masalah sama sekali Dan gue gak ada terganggu Dengan persinyalan Untuk app store Semua bisa di download Gak ada masalah sama sekali juga Pokoknya semua apps Bisa di download Kayak Gimana lo beli iPhone resmi gitu Karena basicnya Ya ini iPhone Mesinnya ya udah jadi Dan udah terdaftar gitu Entah X-Inter Entah bekas X-Ibox Dia posisinya cuman Mesinnya dijual Gelonggongan gitu aja Bukan Dari papan PCB yang kosong Dilengketin IC ASEAN Terus Terus Lo instan ulang OSnya Gak gak kayak gitu Karena ini basicnya Ngerakitnya kayak ngerakit Replacement aja Gak kita ngerakit Dari awal blank kosong gitu Mau dituntut gue sama Apple Kayak kalo gue bisa ngerakit kayak gitu Ya gue kan nyoba ngerakit di Indonesia kan Jadi hal hasil ya Hasilnya seperti ini cuy Gue juga udah ngetes Ngebackup dari SE gue yang lama Ke SE rakitan gue yang baru ini Memorinya Kepake lumayan banyak Dan gak ada nge-lag sama sekali Gak ada trouble Sama sekali untuk Handphone nya Dan lo bisa liat disini Dari diagram nya Dari grafik diagram nya Intinya dari fungsinya Handphone ini Gue salut banget sih Gak ada masalah Gak ada masalah sama sekali Meskipun ada beberapa komponen Yang gak ori yang gue pake Di iPhone ini Oke mungkin Sekian aja Review gue Tentang iPhone Rakitan gue sendiri Gue gak tau Si ini video bermanfaat Atau gak buat lo Tapi kalo buat lo yang mau ngerakit iPhone Saran gue sih Lo emang hobi banget Ngoprek Kalo gak Ya lo bakal rugi Beberapa Beberapa persen dari harga iPhone nya Karena Ya pasti ada kegagalan Dalam lo ngerakit iPhone tersebut Thank you buat yang udah menonton Sampai habis Jangan lupa mampir di Instagram Dan Twitter gue Makasih banget yang udah menonton Jangan lupa like Jangan lupa like